Seorang pendeta di Nusa Tenggara Timur, NTT, viral setelah diperlakukan tidak menyenangkan oleh calon pengantin yang hendak dia berkati. Pendeta Marta Lomi, yang bertugas di Gmit Getsemani Old Book, Kabupaten Kupang, mengalami penganiayaan dari calon pengantin perempuan, Serlita, 26 tahun, karena menolak memberkati pernikahannya. Video kejadian yang diunggah oleh akun NTT, Mood, pada minggu, 4 Agustus 2024, telah mendapat lebih dari 14.000 tanda suka dan 203 komentar, banyak di antaranya mengecam tindakan pelaku. Unggahan tersebut memuat keterangan, memukul pendeta saat pelayanan dan masih memakai toga ini sudah sangat kurang ajar kelakuan jemaat begini. Menurut Kapolsek Fatulew Ibda David Fangidai, kejadian ini terjadi pada Jumat, 2 Agustus 2024, dan sudah ditangani oleh Polsek Fatulew. Pelaku kesal karena pendeta menolak memberkati pernikahannya dan menyarankan mediasi. Pelaku bahkan sempat beradu mulut dengan korban di jalan raya. Kejadian ini disaksikan oleh banyak orang, termasuk keluarga pelaku dan jemaat yang hadir saat upacara pemberkatan. Meskipun diserang, pendeta Marta Lomi telah memaafkan pelaku secara kelembagaan pelayanan gereja.